Hai Sobat Tani, udah pada tau belum nih sama Urban Farming? Urban Farming adalah pertanian di lingkungan perkotaan. Lingkungan kota yang lebih panas dan terbatas lahan terbukainya menjadi tantangan tersendiri untuk kegiatan Urban Farming. Banyaknya gedung-gedung pencakar langit dan hunian vertikal seperti apartemen dan rumah susun makin mengurangi ruang terbuka hijau. Ditambah lagi polusi akibat padatnya lalu lintas dan kegiatan mesin industri. Beberapa jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dalam kegiatan Urban Farming. Jenis tanaman yang pas untuk memulai Urban Farming Cabai merupakan tanaman sayuran yang ditemukan di banyak masakan khas Indonesia. Namun, harga cabai di Indonesia sering tidak menentu. Untuk mengantisipasi situasi ini, ada baiknya jika kita mulai menanam cabai sendiri di rumah. Untuk menyiapkan benih, jemur cabai yang mulai membusuk di bawah cahaya matahari. Setelah kering, buka kulit cabai dan ambil bijinya. Sebelum dibenamkan di dalam tanah, sebaiknya biji cabai dicuci terlebih dahulu. Setelah ditanam, letakkan pot di bawah tempat yang kedus, namun tetap terkena cahaya matahari. Tomat merupakan salah satu tanaman yang sering ditanam di pekarangan rumah karena kemampuannya untuk berbuah sepanjang tahun. Untuk membudidayakan tomat ternyata tidak terlalu sulit. Sama seperti cabai, biji tomat dapat diperoleh dari buahnya dan dikeringkai. Namun, karena tomat termasuk salah satu tanaman yang merambat, dalam perawatannya butuh tegakan agar tanaman tidak rebah ke tanah. Seledri Budidaya seledri tidak sulit loh Sobatani. Hanya dengan memisahkan anakan tunas atau bagian tanaman yang tumbuh dari daerah akar, kita dapat memperoleh tanaman seledri yang baru. Setelah itu, tancapkan anakan pada tanah yang gembur. Mudahkan. Kangkun dan bayam juga merupakan tanaman sayuran yang pas untuk memulai urban farming karena cepat panen serta tidak mudah mati selama dirawat dengan teratur. Benih tanaman keduanya juga mudah ditemukan di pasarannya Sob. Setelah benih disiapkan, sebagai persiapan tanam, tanah dapat diolah dan diberi pupuk kandang bagi kompos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!